Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa Satres Krim Polres Mahakam Ulu, Kalimantan Timur menetapkan 5 orang tersangka dimana 3 diantaranya merupakan ASN Pemkap Mahakam Ulu dalam kasus pelanggaran kampanye pilkada. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tugaan pelanggaran kampanye pilkada Mahakam Ulu masing-masing BBG, OMS, SL, PP, dan D dimana 3 diantaranya merupakan aparatur sipil negara yang berdinas di Pemkap Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Mereka dianggap menggunakan fasilitas negara saat melaksanakan kampanye salah satu calon yang bertepatan dengan kegiatan tanam padi gunung yang dibiayai APBD. Menurut polisi, penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa sebelah saksi dan penyitaan alat bukti. Proses ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yaitu 11 orang kemudian didukung oleh alat bukti yaitu barang bukti sehingga kita sudah letakkan tersangka itu sebanyak 5 orang. Setelah penetapan tersangka, setelah proses kita laksanakan sesuai prosedur dan ini karena timelinenya, ya kan, sesuai undang-undang bahwa kita diberikan waktu hanya 14 hari, maka harus kita tepuk. Kasus dugaan pelanggaran kampanye ini berawal dari laporan tim hukum cabuk Mahakam Ulu nomor urut 2 ke Bawaslu pada tanggal 28 Oktober lalu. Pelapor melaporkan tiga kasus dugaan pelanggaran pilkada namun hanya satu laporan yang dianggap memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pihak kepolisian. Ada pelanggaran, atau dugaan, dugaan pelanggaran undang-undang pilkada yaitu bahwa ada pejabat, pejabat yang kemudian masuk di dalam pelanggaran tersebut dan itu juga sebagai bentuk kita ini sebagai warga negara yang sedang berdemokrasi Masih-masih kita punya hak, ketika ada yang melanggar, kita akan laporkan ketika ada yang sesuai dengan aturan, ya kita hormati Usai menetapkan tersangka, polisi menyerahkan berkas para tersangka ke Kejaksaan Kutai Barat untuk proses lebih lanjut Jika terbukti bersalah, para tersangka terancam hukuman maksimal satu tahun penjara Dari Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Aswo Andi Marmin, TV One, mengabarkan Pemirsa, saya Jeddah berikut ini, kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda Tetaplah bersama kami di Kabar Pemiru Kada Sampai jumpa di video selanjutnya